Hai guys kembali lagi bersama aku Nada dan kembali lagi di Youtubenya Bayu Aji Pamukas Channel kali ini aku akan ngasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk menambahkan produk pada tiktok shop seller bagi kalian yang baru pertama pengguna tiktok shop seller video ini itu cocok banget buat kalian ya jadi jangan sampai di skip-skip dan juga jangan sampai dilewatin oke lanjut aja aku akan kasih tau gimana caranya oke langsung sebelum kalian memasukkan produk kalian wajib banget untuk download di Google Play atau App Store itu tiktok shop seller hingga kalian bukan nanti tampilan awalnya seperti ini ya guys tuh tampilan awalnya ada seperti ini ini karena udah aku tambahin jadi dia sudah ada yang 49 produk kalau kalian mau tambahkan nanti bisa klik di sini tambah produk lalu juga kalian bisa masukin fotonya ya nih fotonya aku masukin contoh ya ya aku berikutnya tuh ya fotonya tinggal di crop aja tinggal di crop kalau udah di klik selesai selesai tuh ya nama produknya jangan lupa diisi contoh ya tas selempang tas selempang ya tuh ya tas selempang deskripsi produknya itu wajib banget kalian isi contoh misalnya bahannya apa bahan sintetis contoh ya bahan sintetis tuh ya terus kategorinya wajib banget kalian cari ini Hai jadi tampilan awalnya nanti kalian eh bakalan Hai bakalan eh dipilih gitu ya nih misalnya produknya apa perlengkapan rumah kah peralatan dapur kah atau semacamnya gitu ya tuh kalian pilih kalau tas itu dia di koper tas terus juga tas wanita atau tas pia bisa dipilih juga dompet atau clutch atau tas tangan tote bag misal tote bag gitu ya lanjut habis itu kalian isi ke harga satuannya jadi ini harga sebelum flash sale ya guys ya ini harga aslinya misalnya berapa nih harganya 200.000 harganya 200.000 stoknya kalian mau masukin berapa stoknya misalnya dua piece terus beratnya ini juga wajib banget kalian isi ya ini berat untuk menentukan harga ongkirnya ya nih misalnya eh beratnya itu 500 gram kalian isi 500 gram udah deh nah ini ada bayar di tempat ini kalau misalnya kalian mau aktifkan tinggal di klik aja kalau nggak mau tinggal di unclick aja gitu ya udah langsung diaktifkan nanti dia munculnya seperti ini jadi udah ada di sini ya udah diaktif tapi kadang itu dia dalam pengecekan misalnya produk kalian yang kalian tambahkan itu masuk ke dalam pengecekan itu kalian enggak perlu khawatir kalian refresh refresh aja nanti dia otomatis masuk ke aktif jadi kayak gitu aja guys gampang banget kan buruan aja kalau misalnya kalian mau coba langsung aja di coba sekarang nanti kalau ada kendala apa bisa langsung di komen aja di kolom komentar oke guys aku pamit undur diri bye 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 bye